Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film bertema penerbangan. Karena pada awal tahun 2021 ini, tanah air sedang dilundukkan dengan insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182, jurusan Jakarta Pondi Anak. Saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan semoga para keluarga korban diberi ketabahan atas tragedi ini. Amin. Oke, jadi guys, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Fly, kelilisan tahun 2012. Dimana film ini menceritakan kisah seorang pilot brilian yang melakukan aksi heroik dalam menyelamatkan pesawat yang sedang dikendalikannya. Alih-alih menjadi pahlawan, ia justru terancam hukuman penjara seumur hidup karena ia terbukti sebagai seorang pecandu alkohol dan narkoba. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pilot bernama Whip Whittaker yang baru saja menghabiskan malam bersama pramugarinya yang bernama Katrina Marquez. Mereka menenggak alkohol dan obat-obatan terlarang meskipun mereka berdua memiliki jadwal terbang di pagi hari. Pagi itu, cuaca sedang tidak bersahabat saat ia akan merebangkan pesawat jenis South Jet Flight 227 dari Orlando ke Atlanta. Di pesawat itu ada Margaret, seorang pramugari senior, dua pramugari muda, dan seorang copilot bernama Ken Evans. Setelah siap, pesawat pun segera lepas landas. Namun, tak lama pesawat itu mengalami guncangan dan turbulensi akibat cuaca yang buruk. Akan tetapi, semua itu bisa diatasi oleh kepiawayan Kapten Whittaker, sehingga mereka berhasil melewati cuaca buruk. Penumpang pun bertepuk tangan, karena insiden mengadakan itu telah berlalu. Setelah itu, copilot mengambil alih pesawat, sementara Kapten Whittaker menenangkan penumpang. Namun, ia serah diam-diam mencampur jus jeruknya dengan vodka. Dan setelah itu, tidur siang. Ternyata, insiden buruk belum berakhir. Pesawat kembali terguncang, sehingga Kapten Whittaker terbangun dari tidurnya. Pesawat mulai bergerak secara tak terduga di luar kendali pilot akibat kerusakan mesin. Pesawat condong dalam kondisi vertikal. Pramugari berusaha menenangkan penumpang, sementara pilot dan copilot melakukan berbagai usaha untuk mengembalikan keadaan. Bensin pun dibuang, sehingga tidak terjadi ledakan bila jatuh. Saat pesawat hampir menukik menuju daratan, Kapten Whittaker memutuskan memutar balik pesawat 180 derajat untuk mendapatkan kestabilan, sehingga Whittaker mengemudi dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Demikian juga seluruh penumpangnya. Kapten Whittaker juga meminta Margaret mengatakan bahwa ia menyalangi anaknya untuk black box jika mereka tidak selamat. Pesawat pun kembali stabil, namun dengan posisi terbalik. Bagi mereka yang tidak memakai sabuk pengaman dengan benar akan terlepas. Trina sang pramugari berupaya menyelamatkan anak kecil yang terlepas dari tempat duduknya. Setelah kondisi stabil, pesawat dibalikan lagi ke posisi normal. Dan dengan terpaksa, Kapten Whittaker mendaratkan pesawatnya di sebuah lapangan. Whittaker terbangun di sebuah rumah sakit di Atlanta dengan luka ringan. Ia diselamut oleh teman lamanya yang bernama Charlie. Charlie mewakili serikat pilot penerbangan tersebut. Ia memberitahu Whittaker bahwa seluruh masyarakat di Amerika Serikat menganggapnya sebagai seorang pahlawan karena berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpang pesawat dengan enam korban jiwa minimum. Salah satu di antara korban meninggal adalah Katrina, yaitu pramugari yang terlibat hubungan asmara dengannya. Sedangkan, kopilot dan Margaret selamat dari kejadian itu. Insiden kecelakaan itu diusut oleh NTSB atau kalau di Indonesia disebut dengan KNKT yang menyelidiki sebab musawab jatuhnya pesawat. Kesokan paginya, teman Whittaker sekaligus pengedar narkoba yang bernama Harling menjemputnya dari rumah sakit. Whittaker meminta diantar ke penernakan ayahnya yang sudah lama tak ditinggali. Mengalami sebuah kejadian yang hampir saja meranggut nyawanya, Whittaker bertekad untuk tidak lagi mengkonsumsi alkohol serta obat-obatan. Tak lama, Charlie menelponnya dan meminta bertemu pada suatu tempat. Charlie datang bersama seorang pengacara yang bernama Hugh Lang dan membuat Whittaker bingung. Ternyata, NTSB telah mengambil sampel darah rambut para awak setelah kejadian tersebut. NTSB melakukan uji toksikologi saat ia tak sadarkan diri. Hasil lab menunjukkan kadar alkohol dan kokain yang tinggi pada tubuh Whittaker. Namun, Whittaker bersih keras. Kesalahan terdapat pada malfungsi mesin pesawat. Dan jika bukan karenanya, korban akan jauh lebih banyak. Namun, bukti itu menyuduhkan Whittaker yang dianggap dalam kondisi tak sadar penuh ketika menerban pesawat di hari kecelakaan terjadi. Charlie dan Hugh akan membantu Whittaker lolos dari kasus ini dan menjadi pahlawan. Tapi, sekali lagi ia berkata, tak ada seorang pilot pun yang bisa mendaratkan pesawat seperti dirinya. Kesokan harinya, Whittaker diajak Hugh Lang ke tempat jatuhnya pesawat dan melihat NTSB sedang melakukan penyelidikan dari jauh. Hugh berkata bahwa ia akan berjuang agar NTSB menaruh perbuatan Tuhan sebagai penyebab kecelakaan itu. Dan selama investigasi berlangsung, Whittaker diserankan agar menjauhi segala minuman yang mengandung alkohol. Dan Whittaker pun berjanji. Esok harinya, diadakan pertemuan antara perusahaan penerbangan bersama serikat pilot. Mereka saling bekerja sama, di mana kepentingan serikat pilot yaitu ingin membela pilot. Sedangkan perusahaan penerbangan berusaha untuk tidak memberi ganti rugi atas kemandian penumpang dan akan menyalahkan pihak pabrik pesawat. Hasil tes toksikologi Whittaker akan disangkal oleh sang pengacara. Semuanya terlihat sangat mudah diatur karena tidak ada bukti yang kuat. Namun janji tinggalan janji. Whittaker masih tidak bisa menahan kecanduan alkoholnya. Kemudian Whittaker menghadiri acara pemakaman Katarina. Di sana ia bertemu dengan pramogali senior yang selamat yaitu Margaret. Margaret akan diwawancari oleh NTSB dan Whittaker meminta Margaret untuk memberitahu NTSB bahwa ia mengemudi pesawat dalam keadaan sadar. Meskipun sebenarnya ia dibawa pengaruh alkohol dan obat-obatan. Dengan terpaksa, Margaret mengiyakannya karena memang benar Whittaker telah menyelamatkan nyawanya. Selanjutnya, Whittaker berkunjung ke rumah sakit tempat kopilotnya dirawat setelah ia terbangun dari koma. Ken telah kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk berjalan dan tidak akan mungkin menerbangkan pesawat lagi. Ken terlihat kecewa karena ia tahu bahwa Whittaker dalam kondisi teler saat menerbangan pesawat. Sedangkan Whittaker bersih keras bahwa itu adalah karena kerusakan mesin. Whittaker berniat untuk pergi, namun Ken menahannya. Meskipun kecewa, ia tidak berniat untuk memberitahu NTSB bahwa Whittaker sedang mabuk saat itu dan malah mengajak Whittaker untuk berdoa bersama. Esoknya, Whittaker bertemu dengan Charlie dan Hugh Clank. Mereka telah benar-benar berhasil memanipulasi penyebab jatuhnya pesawat itu dengan menaruh perbuatan Tuhan dalam daftar penyebab NTSB. Kecurigaan atas kondisi Whittaker mampu dialihkan pada rusaknya pesawat. Namun ada masalah kecil, yaitu NTSB berhasil menemukan botol vodka kosong di tempat sampah pesawat, di mana hanya para awak penerbangan yang mempunyai akses untuk botol itu. Laporan toksikologi hanya mengarah pada Whittaker dan Katrina, pramugari yang sudah tewas. Media mengejar Whittaker dan kemudian ia pergi ke rumah mantan istri dan putranya. Namun, mereka semua membenci Whittaker, tersirat bahwa mereka bercerai karena kecanduan Whittaker pada alkohol. Whittaker tinggal bersama Charlie hingga sidang NTSB dan kembali bersumpah untuk tidak minum. Dan ia berhasil tidak minum selama 8 hari. Malam sebelum sidang, Charlie dan Hugh memindahkan Whittaker ke kamar hotel yang dijaga agar dapat dikontrol untuk tidak minum alkohol lagi. Tak lupa, Hugh memberikan berkas berisi pertanyaan dan jawaban yang aman untuk sidang. Kulkas di dalam kamar itu hanya berisi air mineral dan minuman ringan, sedangkan minuman beralkohol sudah dikeluarkan semua. Namun, pada malam menjelang tidur, Whittaker menemukan pintu yang terbuka yang merupakan pintu penghubung ke kamar sebelahnya. Rupanya, kamar yang ditempai Whittaker berjenis connecting. Kesempatan baginya untuk mencari kulkas. Dan benar saja, kulkas di dalamnya berisi minuman beralkohol. Sebagai pecandu alkohol, tentu saja sulit sekali menahan keinginan bila di depannya ada setumpuk botol minuman beralkohol. Dan apa yang terjadi? Tentu saja Whittaker minum sampai mabuk. Hal ini membuat Charlie dan Hugh kelabakan di pagi harinya karena sidang NTSB akan dimulai beberapa saat lagi. Kemudian, temannya sekaligus pengendahan narkoba yang bernama Harling didatangkan untuk membawa kokain. Sehingga Whittaker akan bertenaga kembali. Persidangan pun dimulai. Penyidik dan pemimpin NTSB, Alan Block, memuji Whittaker dengan keberanian dan keahliannya dan mencatat bahwa tidak ada satu pun pilot yang bisa mendaratkan pesawat tersebut dalam simulasi percobaan kecelakaan itu. Alan juga menjelaskan bahwa kemudi yang rusak dan baut yang tidak diganti adalah penyebab utama kecelakaan itu. Sampai di akhir sesi pertanyaan, NTSB menanyakan perihal jam-jam sebelum kecelakaan terjadi. Ia bertanya, apakah minum alkohol atau zat-zat lain yang memabukkan pada hari sebelum terbang dan saat terbang? Dan dengan tegas, Whittaker mengatakan tidak. Ia menyangkal pertanyaan tentang kecanduan alkohol dan narkoba yang ia alami. Sedikit lagi, kebohongan yang ia lakukan akan membuatnya menjadi pahlawan. Sebelum, NTSB bertanya perihal botol vodka kosong yang ditemukan di dalam pesawat. NTSB bertanya apakah menurut Whittaker yang meminum alkohol pada penerbangan itu adalah Trina. Namun, saat itu hatinya bergejolak. Ia hanya perlu menimpakan tuduhan kepada Trina yang sudah tewas. Namun, ia tidak mampu menyalahkan Trina atas sindakannya. Dan akhirnya, dengan sangat tegas, disertai linangan air mata, ia mengaku mabuk pada saat kecelakaan itu terjadi. Suasana sidang menjadi ricu. Begitu pula dengan Charlie dan Hugh yang sudah menyusun semua kebohongan dengan rapi. 13 bulan kemudian, Whittaker yang dipenjara menyampaikan kepada narapidana lain bahwa ia tidak bisa berbohong lagi saat itu. Ia akan dipenjara beberapa tahun dan izin terbangnya sudah dicabut. Namun, ia berpikir itu adil untuk dirinya. Di selnya, ia banyak menulis dan terdapat kartu ucapan selamat kepadanya karena ia berhasil tidak mabuk selama setahun. Hubungannya dengan putranya pun kembali erat. Saat putranya berkunjung dan berbicara dengannya tentang esai tugas kuliahnya tentang orang paling berpengaruh yang belum pernah saya temui. Dan akhirnya, film pun selesai. Demikianlah alur cerita film Fly. Film ini mengajak para penonton untuk memberikan penghargaan dari sisi yang lain kepada Whittaker. Yaitu penghargaan atas keberaniannya mengakui kesalahannya, meski untuk itu ia harus membuka sisi kelamnya di hadapan banyak orang. Ia memilih memutus rantai kebohongan dan tidak menyembunyikan sisi gelap dari hidupnya. Dan tidak hanya menonjolkan sisi hebat dirinya saja. Semoga kalian mengerti alur cerita film ini. Mohon maaf yang setelus-telusnya atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan kalau boleh, subscribe channel ini ya. See you on next video. Thanks for watching.